Illa Allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad ama ba'lu Jamaah madista'alim darul maghfirah Alhamdulillah Dalam beberapa minggu ini Kita akan banyak kedatangan tamu-tamu Dari tarim, dari duriat Umar bin Khattab InsyaAllah minggu ini akan berdatangan kepada kita untuk silaturrohim Artinya datanglah kekasih-kekasih Allah untuk menyinari hati kita semua Siapapun yang datang ke tempat kita InsyaAllah Allah datangkan untuk membimbing kita menuju Allah Nah, hari ini juga kita kedatangan tamu-tamu Kecil-kecil orangnya Ini tamu-tamu dari pondok pesantren Nurul Mustafa Tanjung Ini dadakan Mereka ini baru tamat SD Baru beberapa bulan di pondok disana Nah, datang silaturahim ke kita Kita manfaatkan setiap tamu datang Kita suruh ceramah Maka yang pertama dahulu Kita Minta ceramah Tamu kita Muhammad Raka Umurnya berapa sekarang? Oh ya Sepuluh tahun ke atas Ya kita dengarkan ceramah anak kecil Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Yang sama-sama kita hormati Abah guru kita Dan yang ulun hormati Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin walhadirat Majlis ta'lim Darul Maghfirah Alvin Toffler Dalam bukunya The Future and the Bird World Beliau mengatakan Era milenium ketiga ini Merupakan era institusional Ceng Cara menjamurnya Berbagai media komunikasi Konsekuensinya Pada satu sisi Melahirkan nilai-nilai plus Namun di sisi lain Overloading informasi Melahirkan disease of adaptation Yaitu Penyakit adaptasi Penerimaan terhadap unsur-unsur asing Tanpa mempertimbangkan Baik atau buruknya Ketika orang barat Terlena dengan berjudi Masyarakat kita Terjerumus dengan Gapleh dan Remi Ketika orang barat Terlena dengan Minum-minuman keras Masyarakat kita Terjerumus ke dalam Budaya mabuk-mabukan Seperti tengah whisky Brandi Dan lain sebagainya Bahkan yang paling besar Dan mendasar penyakit adaptasi ini Melahirkan Dehumanisasi Demoralisasi Dan Dispiritualisasi Dengan paham God Is dead Tuhan telah mati Akibatnya Manusia menjadi hidup Bebas Keras Beringas Ganas Bahkan lebih ganas Daripada binatang buas Untuk itu Sebagai mana Digambarkan oleh Thomas Hobbes Dalam Aware of Al-Agen'al John Locke Dalam Social Contract Bruce Spinoza Dalam Intellectual Love of God Dan lain sebagainya Mereka menggambarkan Pentingnya Akhlak mulia Pada diri kita sendiri Keluarga Bahkan pada tingkat warga Dan negara Untuk itu Mari kita tanamkan Pada diri kita sendiri Keluarga Bahkan pada tingkat warga Dan negara Dengan akhlak mulia Maka dari itu Ijinkan saya Menyampaikan Sarahan Yang berjudul Akhlak mulia Akan membentuk Indonesia Yang tangguh Karena Hadirin Pada dasarnya Semua Agama Mengajarkan Umatnya Berakhlak Mulia Umat Kristen Dengan ajaran Cinta Kasih Isa Al-Masih Umat Hindu Dengan ajaran Feda Fedanta Resi Agatya Umat Buddha Dengan ajaran Dharma Sidarta Gautama Kita Umat Islam Dengan ajaran Akhlakul Karima Contoh Dari Rasulullah Muhammad S.A.W Innamabu'istu Liutammima Makarimal Akhlakul Sesungguhnya Aku Diutus Ke bumi Ini Kata Nabi Hanyalah Untuk Menyempurnakan Akhlak Dengan Demikian Orang-orang Yang tidak Bermoral Tidak Beretika Tidak Berakhlak Mulia Bukan Saja Menandakan Seorang Durjana Tapi Mencerminkan Orang Yang Tidak Beragama Dan Harus Minggir Di Bumi Indonesia Sebab Orang Yang Tidak Beragama Bisa Menjadi Virus Pembangunan Sampah Pembangunan Bahkan Penghancur Pembangunan Dengan Demikian Kesimpulan Dari Sarahan Saya Tadi Bahwa Akhlak Mulia Akan Membentuk Indonesia Yang Tangguh Kita Tanamkan Akhlak Mulia Pada Diri Kita Sendiri Teman-teman Warga Negara Kita Bahkan Warga-warga Sekitar Kita Jika Ini Kita Aplikasikan Allah Akan Menjamin Ampunan Dan Pahala Perlimpahan Amin Amin Ya Rabban Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Pisang Tua Berundun Rundun Pisang Muda Berangkap Rangkap Pada Yang Tua Ulun Mohon Ampun Pada Yang Muda Ulun Minta Maaf Wallahul Muafiq Ila Aqwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Ada Ada paham kita Apa itu Bahasa Inggris Tadilah Yang Penting Berani Tampil Jadi Anak-anak Kita Tampilkan Di hadapan Orang Banyak Mudah-mudahan Ini calon Ulama-ulama Kita Siapa Lagi Ayo kita Mendengar Suara Merdu Dari Salah Santri Kita Yang Juga Mewakili Kalimantan Selatan Di Epian Nasional Tahun Ini Yang Sudah Tahu Semua Berkahnya Paca Quran Ananda Muhammad Dafa Al-Banjari Yang Singkat Yang Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Al-Banjari Oh 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 Masa Oh Oh Yah Is От Oh Ooh It's Oh It's Oh 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 selamat menikmati 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 Allah menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang jangan selamat menikmati 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 siapa yang mengingat aku ujar Allah dalam dirinya dalam jiwanya dalam pikirannya dalam perasaannya dalam hatinya selalu kita menyebut Allah 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 dalam hati kita maka aku menyebutnya dalam rahasia diriku orang ini dikenal dihadrat Allah orang ini khususnya Allah Allah ada dalam rahasia ketuhanan dalam pandangan rahasia Allah dalam pandangan hakikat Allah dalam pandangan sirullah tapi sebaliknya ujar Allah berjikiran berjikiran kita berjikiran senang ikhlas menyebut Allah berjikiran mengagumkan Allah dengan sungguh-sungguh la ilaha illallah subhanallah subhanallah walhamdulillah 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 Memuji-mujinya Di halayak Yang lebih banyak lagi Yang lebih mulia lagi Yang lebih agung lagi Di hadapan para malaikat-malaikatku Allah umumkan Eh malaikat-malaikatku Aku mencintai pulan bin pulan Si pulan bin pulan Dia mengagungkan aku Dia memuliakan aku Allah mengkabarkan kepada para malaikat Jadi ahli zikir Itu mashhur di langit Mungkin di bumi dia terhina Tapi di langit dihadrat Allah Di hadrat para malaikat Mendapat kemuliaan dari Allah Inilah keutamaan Orang-orang yang berzikir Sehingga Allah menyatakan Wala zikrullahi akbar Berzikir mengingat Allah Itu ibadah yang terbesar Ibadah yang terakung Ibadah yang termulia Maka itu Jadikan setiap gerak langkah kita Bahkan 24 jam kita Non-stop Dalam zikrullah Ya Allah Allah membadah ini di Quran Dengan zikir yang banyak Sebanyak Banyaknya Makin banyak Makin bagus Jadi jangan paling sedikit Banyak-banyak Banyak Bertasbeh lah Memuji Allah Pagi dan Sore Paling kadang ini Isyarat Lawan kita Barataan Habis solat Subuh itu Banyak Berzikir Banyak Bertasbeh Banyak Baca Quran Memperbanyak Amalia Sampai Waktu Israk Bila pulut Selesai itu Hadat Begawikah Apakah Silahkan Tapi dalam Pekerjaanmu Setelah Kelesai Solat Selesai Solat Berjikir Bertasbeh Berjikir Dalam Pekerjaanmu Berdirimu Dudukmu Berbaringmu Selalah Tetap Dalam Ingat Kepada Allah Walaupun Berdagang Walaupun Menurih Walaupun Mengingusapi Walaupun Memutik Kaminting Walaupun Berjual Pentol Walaupun Apapun Aktifitas Zahiriah Kita Tapi Allah Menyuruh Selalu Mengingat Allah Berdirimu Dudukmu Berbaringmu Kemudian Ba'da maghrib Atau sore Ba'da asar Memperbanyak Amalia Ini Yang paling Kadana Waktu Subuh Ba'da subuh Dengan Ba'da asar Ba'da Maghrib Usahakan Yang jangan kosong Dari amalia Terus Sebenarnya Pagi Sampai sore Itu Dari pagi Sampai sore Dari sore Sampai Pagi 24 jam Maka itu Bentuk Dikir Macam-macam Ada Dikir Yang zahar Yang disuarakan Di mulut Yang inilah Yang disebut Oleh Allah Waban Zakarani Pi Malain Zakartuhu Pi Malain Siapa Yang menyebut Aku Dalam Golongan Orang Banyak Bekumpulan La ilaha Illallah Ini Dikirnya Dikir jahar Dijaharkan Disuarakan Dengan hati Yang ikhlas Dengan kalimah La ilaha Illallah La ilaha Illallah La Jangan sungkan Jangan takutan Sampai terang Ria Biar aja Berjikirlah Kepada Allah Sampai Orang Menapik Mengatakan Ikat Itu Ria Jangan takutan Biar Beranya Teriak Apa Kata Penting Sampai Orang Mengatakan Ikat Itu Gila Biar Berjikir Gila Nanti Kata 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 Peduli Yang penting Kita Mengagumkan Allah Nah Jikir Semacam Ini Nah Allah Menyebutkan Kita Di hadapan Para Malaikat Allah Memuji Menyambati Menyambati Kita Berataan Ini Dikir Jahar Tapi Ada lagi Dikir Yang lebih Dahsyat Daripada Dikir Jahar Orang Itu Ada di Hadrat Allah Mungkin Para Malaikat Tidak Mengenalnya Manusia Biasa Tidak Mengenal Amalnya Malaikat Tidak Amal Jahir Hanya Amal Batin Hanya Urusan Allah Itulah Jikir Qolbi Jikir Hati Yang Dalam Tarikat Qodiriyah Naksaban Dia Disebut dengan Jikir Qolbi Allahu Allahu Allah Terus Dalam hati Nyaman Pak Aybu Tenang Dalam hati Jalan kita Ini Yang dimaksud Allah Bila setelah Salat Apapun Yang kita Gawi Urusan Dunia Jahirnya Tapi Hatimu Selalu Dengan Allah 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 Setiap Menit Setiap Waktu Setiap Saat Berdiri Berduduk Berabah Terus 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 Dalam Hadrat Allah Terus Bersama Allah Selalu Dengan Allah 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 Nah Ada Hanya Allah Allah Dalam hati Tapi dalam hati Bunyinya Napas Masuk Ke luar Allah 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 Naman Ini hidangan Arash Hidangan Inilah Makanan Rohani Kita Ini Makanan Baktin Kita Ini Membuat Hati Itu Hidup Ini Membuat Hati Kita Terang Benderang Hati Bahagia Orang Orang Beriman Itu Ketenangannya Kebahagiaannya Ketentramannya Kedamayannya Hanya Dengan Mengingat Allah Ada Lagi Kebahagiaannya Hanya Dengan Allah Hanya Bersama Allah Cuman Kalau Boleh Kita Jujur Para Jamaah Nang Hati Wadah Mengingat Allah Ini Kira-kira Kan Kita 24 4 Jam Kira-kira Berapa Jam Menyebut Allah 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 di Hati Adalah Sejan Kira-kira Imbahan Imbahan Paling 2-3 Menit Hilang 4-5 jam Allah Para 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 ulama Para awliya Awliya Lezat Lezat Dengan Allah Kalau Sudahnya Ma'rifat Mengenal Allah Makanya Pepatah Mengatakan Tak tahu Maka Tak Kenal Tak Kenal Maka Tak Cinta Tak Cinta Maka Tak Sayang Buah Buah Cinta Dan Sayang Kalau Sudah Mengenal Amun Karena Kenal Harapan Karena Sudah Mengenal Siapa Rabnya Nah Untuk Bisa Mengenal Siapa Allah Ulama Ulama Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Saman Al-Madani Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari Abah Guru Sakumpul Dan Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Semua Mengajarkan Man Arafa Nafsahu Fakat Arrafa Rabbahu Siapa Yang Mengenal Siapa Hakikat Dirinya Siapa Sebenar Benar Dirinya Maka Dia Mengenal Akan Rabnya Maka Itu Metode Untuk Mengenal Allah Mengenal Diri Wafi Am Fusikum Apala Tubuh Sirun Pada Rahasia Dirimu Kadang Kam Lihat Rahasia Allah Rahasia Kebesaran Allah Maka Diantaranya Syekh Burhanuddin Ulakam Tuh 300 tahun Silam Wafat Beliau Baru Lahir Syekh Muhammad Saman Al-Madani Ngajarkan Dalam Kitab Beliau Tarikat Saktariyah Bahwa Diri Kita Ini Terbagi Tiga Yang Pertama A'yanul Kharijiyah Yang Kedua A'yanul Sabitah Yang Ketiga Rah Tamiz Tiga Apa Apa Itu A'yanul Kharijiyah A'yanul Kharijiyah Itu Adalah Batang Tubuh Kita Nang Kasara Nang Terlihat Nih Nang Mencugut Nih 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 Ada Kian Binian Mulai Ujung Rambut Sampai Ujung Batis Namanya A'yanul Kharijiyah Nang Kawa Dilihat Nyata Nih Ada Kau dibuang Buang Nih 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 Kendaraan Kendaraan Kita Alat Tapi Kita Harus Mengenal Apa Itu A'yanul Kharijiyah A'yanul Kharijiyah Yang Sesungguhnya Terdiri Asalnya Dari Empat Unsur Unsur Api Unsur Angin Unsur Air Unsur Tanah Unsur Api Yang Ada Pada Batang Tubuh Kita Ini Itulah Yang Menzahir Menjadi Darah Unsur Api Makanya Api Itu Kan Bila Orang Naik Darah Penyarikan Unsur Api Pada Darah Itu Maka Disini Tajali Sifat Allah Yang Bernama Al-Azim Yang Maha Aku Jadi Tajali Sifat Allah Pada Unsur Api Menjahir Menjadi Darah Pada Batang Tubuh Kita Tajali Sifat Allah Yang Bernama Al-Azim Yang Yang Kedua Unsur Angin Yang Ada Pada Diri Kita Menjadi Urap Pada Batang Tubuh Kita Urap Urap Orang Pindah Lamah Licung Kedua Urap Berarti Ada Kekuatan Situ Tajali Asma Allah Yang Bernama Al-Qawi Disitu Kemudian Unsur Air Yang Berjahir Pada Batang Tubuh Kita Ini Menjadi Tulang Tajali Asma Allah Sifat Allah Yang Bernama Al-Muhyi Yang Menghidupkan Kemudian Unsur Tanah Yang Ada Pada Batang Tubuh Kita Ini Menjadi Daging Dan Kulit Tajali Sifat Allah Yang Bernama Al-Hakim Yang Maha Kokoh Dalam Menentukan Segala Sesuatu Nah Ini Namanya A'yanul Kharijiyah Tubuh Nang Kasar Nang Dilihat Oleh Panca Indra Ini Bentuknya Ini Asalnya Dari Air Angin Api Tanah Tajali Daripada Asma Asma Allah Itu dulu Secara sederhana Nah Inilah Inilah A'yanul Harijiyah Inilah Nang Bisa Melihat Jahir Pada Mata Nang Bisa Mendengar Nampak Pada Telinga Nang Bisa Berkata-kata Nampak Pada Mulut Kita Nang Nampak Bergerak Nampak Pada Anggota Kita Nang Berkah Handak Nampak Pada Hati Kita Ini Namanya A'yanul Harijiyah Akan Tetapi Ada Lagi Diri Yang Kedua Yang Namanya A'yanul Sabitah A'yanul Sabitah Itu Adalah Suatu Wujud Yang Halus Cahayanya Putih Jernih Putih Jernih Artinya Putih Jernih Putih 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 Yang Penuh Dengan Cahaya Matahari Lebih Dari Cahayanya Putih Yang Kedua Diungkapkan Keputihannya Putih Terang Benderang Yang Meliputi Batang Tubuh Kita Ini Mulai Ujung Rambut Sampai Ujung Batis Inilah A'yanul Sabitah Cahaya Putih Jernih Berasi Luar Biasa Asalnya Daripada Kejadiannya Daripada Nur Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Sipat A'yanul Sabitah Ini Inilah Hakikat Diri Kita Yang Sebenarnya Disebut Dengan Nama Roh Daripada Nurnya Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Siddiq Benar Amanah Tablik Menyampaikan Orang Kehadrat Allah Patanah Cerdas Artinya Sifat Ini Suka Menuntut Ilmu Tawadu Rendah Hati Khushu Sabar Redo Pengasih Penyayang Dan segala macam Sifat Kepujian Inilah Sifatnya A'yanus Sabitah Ada pada Diri Nah Inilah Sebujur Diri Kita Yang Sebenarnya Yang Melihat Itu A'yanus Sabitah Yang Jahir Pada Mata Yang Mendengar Itu A'yanus Sabitah Yang Jahir Pada Telinga Yang Berkata Itu A'yanus Sabitah Yang Jahir Pada Montong Yang Bergerak Itu A'yanus Sabitah Yang Jahir Pada Anggota Batang Tubuh Kita Ini Nang Tahu Itu A'yanus Sabitah Yang Jahir Pada Pikiran Kita Yang Berkah Hendak A'yanus Sabitah Yang Jahir Pada Hati Kita Itulah Sifat Keadaan Si A'yanus Sabitah Disebut Dengan Roh Daripada Nur Muhammad Sallallahu Aliyah Assalam Nang Kedua Nang Ketiga Dalam Diri Kita Nih Roh Tamjiz Apa Itu Suatu Semangat Yang Menggelora Keinginan Yang Menggelora Nang Tidak Terbendungkan Yang Tercipta Daripada Warnanya Merah Merah Habang Menyalak Merah Yang Tercipta Dari Api Inilah Asal Daripada Kejadian Iblis Yang Ada Di Awak Kita Sifatnya Bertolak Belakang Dengan A'yanus Sabitah Kada 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 Amanah Hiadat Sombong Angkuh Kikir Buruk Sangka Membanggakan Diri Melupakan Allah Menantang Perintah Allah Suka Dengan Kemaksiatan Ini Ini pun Ada juga Di awak Kita Nah Jadi Kalau boleh Diambil Satu Kesimpulan Batang Tubuh Nangkasar Ini Amsal Ini Diumpamakan Seperti Kota Mekah A'yanul Kharijiyah Ini Awak kita Kurungan Ini Kaya Kota Mekah Di Dalam Kota Mekah Itu Ada Bediam A'yanus Sabitah Atau Nur Muhammad Disebut Dengan Ada Bediam Rasulullah Di Dalam Kota Mekah Itu Itulah Lambangnya A'yanus Sabitah Sifat Segala Macam Kebaikan Kemudian Di Kota Mekah Pun Badiam Jua Nangarannya Iblis Nang Dilabangkan Lawan Abu Jahal Nah Iblis Dan Abu Jahal Ini Sifat Nangkada Baik A'yanus Sabitah Sifat Rasulullah Nah Dua Ini Iblis Dan Abu Jahal Dua Nggak Dapada Satu Orang Itu Iblis Dan Berupa Abu Jahal Nah Ini Bertempur Saling Ingin Menguasai Kota Mekah Kalau Nang Menang A'yanus Sabitah Sifat Kepujian Sifat Kemuliaan Tawadu Sabah Dan Segalanya Sifat Kalau Nang Menang Rasulullah Maka Pada Diri Orang Gawian Gawian Mutabaah Kepada Rasulullah Maka Bahagialah Dunia Akhiratnya Dalam Dalam Kota Mekah Itu Nang Berdiam Rasulullah Ulan ulangi Dalam Kota Mekah Itu Nang Berdiam Rasulullah Sekali Lagi Dalam Kota Mekah Itu Nang Berdiam Rasulullah Tentu Kota Maka Baik Dalam Ketaatan Kepada Allah Sungguh Pada diri Rasulullah Itu Ada Contoh Contoh Yang Terbaik Contohnya Bagus Mutabaah Orang Sudah Ada Rasulullah Di Dalam Tubuh Orang Itu Ayanus Sabitah Menang Nur Rasulullah Nang Ada Dalam Di Ruang Itu Gawian Gawian Rasulullah Limangkana Yerjullah Wal Yawmal Akhir Dan Bagi Orang Orang Yang Berharap Untuk Rindu Dengan Allah Rindu Dengan Allah Nang Rindu Itu Bukan Ayan Nul Kharijiyah Dikada Ayanus Sabitah Si Rasulullah Nang Rindu Kepada Allah Ta'ala Jadi Tanda Orang Itu Sudah Mutabaah Lawan Nabi Ada Rasulullah Bersamanya Di Kota Mekah Didiami Oleh Rasulullah Maka Sipat Mutabaah Kepada Nabi Rindu Lawan Allah Selalu Ingin Selalu Bersama Allah Limangkana Yerjullah Mengharap Rahmat Allah Wal Yawmal Akhir Dan Ingat Dunia Cuman Satu Mert Tujuannya Akhirat Wadzakar Allah Banyak Ingat Lawan Allah Artinya Orang Nang Banyak Ingat Lawan Allah Pikirannya Perasaannya Hatnya Baat Nang Ingat Rasulullah Nang Ada Pada Rahasia Kota Bakkah Tadi Nang Ada Pada Ayanul Kharijiyah Maka Kebahagiaan Dunia Akhiratnya Tapi Amun Nang Menang Ruh Tam Yiz Nang Merah Menyala Iblis Nang Malang Bajikir Mang Uler Pabayasu Andikrir Rahman Nukoyit Lahong Syaiton Pahuwa Lahong Karin Siapa Yang Lalay Dari Mang Ingat Allah Sengaja Dibuat Lalai Maka Bersamanya Ada Syaiton Dialah Temannya Berarti Kalah Rasulullah Kalah Muhammad Rasulullah Kalah Rasulullah Nya Artinya Kalah Nabi Kalah Tidak Pada Rasulullah Lagi Ada Ruh Tam Yiz Kalau Ada Ruh Tam Yiz Itu Lalai Dari Mengingat Allah Kenapa Orang Lalai Dari Ingat Allah Pikirannya Kepada Dunia Dan Makhluk Dan Nafsu Sahwat Sengata Dalam Pikirannya Berarti Itu Menang Ruh Tam Yiz Syaiton Di Dalam Awak Kita Kadang-kadang Bertempur Rupa Antara Rasulullah Lawan Loh Tam Yiz Lawan Saitan Nih Malam Hari Kita Guring Habis Guring Ya Kira-kira Jam Dua Jam Tiga Kita Bangun Pasti Kita Bangun Kebanyakannya Kita Bangun Cuma Ketika Kita Kita Bangun Tadi Kan Perintah Allah Wabindallayli Patahajjat Bihina Pilatallab Asa Ayyab Asaka Rabbuka Maqamam Mahmudah Pada Malam Hari Hendaklah Engkau Bangun Untuk Salat Qiyam Lail Maka Allah Akan Mengangkat Kepadamu Makam Yang Ter Puji Nah Bangun Juga Jam Tiga Bangun Bapak Pikir Kawah Tahajud Nyaman Tahajud Sudah Ada Bisikan Dari Rasulullah Namanya Umat Bangun Tahajud Bahasanya Nabi Membangun Bangun Tahajud Kalau Pian Tahu Rasulullah Siden Di Alam Barzah Selalu Siang Malam Memikirkan Kita Siang Malam Yang dipandang Siden Kita Yang disyuhut Rasulullah Kita Nabi Istirahat Mendoakan Umatnya Siang Malam Melihati Kita Kita Kadang Kadang Nyaman Nyaman Maksiat Nyaman Nyaman Maksiat Di Muka Bumi Ini Rasulullah Menangis Sedih Lewat Umat Maksiat Minang Jarnabi Hayati Khairun Lakum Wawafati Khairun Lakum Hidupku Baik Untukmu Ujar Rasulullah Ketika Aku Semua Aman Di Alam Duh Dihakkan Oleh Allah Ketika Allah Berdoa Dan Kata Apa Aku Berdoa Dan Meminta Allah Diterima Amat Ibadah Nabi Ya Allah Terimakan Amat Ibadah Umat 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 Terimakan Umat 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 Terimakan Amalnya Nabi Nam Memintakan Ya Allah Terimakan Amalnya Terimakan Amalnya Selalu Berhubungan Rasulullah Lawan Allah Untuk Umat Ketika Kita Berbuat Dosa Berbuat Maksiat Nabi Pun Melihat Nabi Bersedih Nabi Memintakan Ampun Ya Rab Umat Ya Rab Selim Umat Ya Rab Umat Nangis Rasulullah Kita 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 Maka Terbah Terbah Maksiat Berbuat Dosa Nabi Menangisi Umat Sayang Mana Rasulullah Faya Mengkira Tahuk Rahasia Nabi Sayang Luar Biasa Kadang Nabi Siang Malam Di Alam Bad Zah Kadang Istirahat Mendoakan Terus Lawan Kita Yang Dicintai Sidin Bangun Umat Ku Tahajud Rasulullah Bangun Kita Kita Toilet Toilet Tapi Pasuk Toilet Terpanyak Ada Berbacaan Sidin Di Toilet Banyak Iblis Makanya Bila Masuk Toilet Kaki Kiri Baca Allahumma Ini A'udhubika Minal Khubusi Wal Khabais Embah Toilet Muncul Pikiran Jam Tiga Belum Jual Lagi Kam Semalam Seharian Begawi Hanya Mbak Guring Akhirnya Kalah A'yanus Sabitahnya Manang Si Nang Abang Merah Tadi Guring Pulang Nah A'yanus Siapa Kalah Kalah A'yanus Sabitahnya Ini Perjuangan Terus Kita Berjuang Terus Pas Kita Bangun Subuh Subuh Kita Bangun Pulang Salatu Khairun Minan Nahum Alang Alang Terlanjur Juga Baik Masih Ajan Juga Lagi Balem Juga Jarroh Tamjid Pulang Iblis Tadi Pulang Di Awak Akhirnya Orang Tuntung Ajan Balem Bangun Juga Balem Juga Masih Ya Hayo Ya Kayo La Ilah La Ilah Laha Lalu Masih Bermat Akhir Di Masih Orang Allah Muhammad Padahal Iblis Alam Habis Mata Habis Mata 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 Sara mengingat Allah di hati Pian jadi lo maulah pikiran itu pikiran ini, inilah pertempuran sekarang tasarah Pian tasarah Naon, anak Rasulullah kah di Allah anak Iblis kah di Allah bila Rasulullah lawan Nabi, kenapa mengambilinya di surga bila lawan Iblis, naraka nah, maka oleh sebab itu kita minta pertolongan Allah agar kita dalam dikurullah, dan ketika orang itu sudah berjikir, syaitan lari ya Nabi, adnu syaitinakum bila ilaha illallah keluarkan syaitanmu dengan kalimah la ilaha illallah keluarkan Iblismu dengan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah keluarkan buangi bila kita berjikir Pak Iblis buka bila kita lupa Allah Iblis ingat jadi bila kita lupa Allah 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 di hati hilang Iblis bila kita kada ingat Iblis masuk jadi Rasulullah lawan Iblis bahasanya maaflah nah mana yang dominan sehari semalaman Rasulullah iblis maka itu kita minta kepada Allah untuk sampai kepada Allah ini ada dua ada majdub ada salib orang majdub itunya kada berusaha ikhtiar Allah yang menuntunnya langsung memimbingnya sendirinya ma'rifat lawan Tuhan Allah memilih siapa yang dikahandaki Allah dapat rahmat hanya mengingat Allah terus jikir terus selalu terbuka hijab lawan Allah ini orang majdub yang memang mendapat anugurah kita ini orang salib orang salib macam kita ini kada kawa santai harus ada usaha dan ikhtiar ada mujahadah manjahadafina ladah dianahum subulan bersungguh-sungguh jikir diusahai dikarasi tak tahajud karasi di dalam toilet ujar Rasulullah ayo bawudu ayo ujar aloh damyid kain agin santai aja karasi manangkan Rasulullah bawudu tahajud manang Rasulullah hitahimong Rasulullah ayo bawudu umatku bawudu umatku ujar ujar iblis kain agin goreng menangis sedih umatku kasihan 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 sedih Rasulullah tak orang iblis gue menang gue menang gue menang ayo pertempuran mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kita maka perbanyak dikir Allah dikirlisan dikir hati minta tuntun kepada Allah menjah hadafina lanah diyanahum suburan sungguh-sungguh di jalan Allah Allah berhidayah barangkali ini saja kaji kita sore ini mudahan ada hikmah dan manfaatnya nanti kita akan bahas lebih mendalam dikir